menjalankan fungsi-fungsinya karena dikontrol oleh satu kekuatan namanya partai satu partai ini namanya pseudo pokoknya yang serba kelihatannya tapi kenyatanya tidak berfungsi adalah pseudo misalkan pseudo human misalkan, atau kelihatannya manusia tapi ternyata bukan ya, pseudo itu ya, bisa sering dikatakan seperti itu, nah, kehidupan pers dan kepartaian dibatasi di Indonesia dibatasi enggak? pers dan partai bebas, terbatas bebas, tapi terbatas bebas, tak terbatas oh, bahasa jaman dulu ya jaman sampai 4, jaman dulu bebas, tak terbatas akhirnya dibatasi undang-undang, koridor yang ada oke, jadi mungkin kalau misalkan kehidupan pers sekarang sudah demikian bebas pers sudah bisa mengkritik habis-habisan ya kan, banyak tergantung dari pemilik modalnya siapa, ya kan ya mudah-mudahan sih banyak pers juga yang yang apa yang netral dan itu diharapkan harus gitu kan ya jadi kepartaian dibatasi nah, kepartaian dibatasi tapi, kalau di tempat totaliter iya otoriter iya tapi kalau dalam demokrasi itu tidak kepartaian banyak sekarang yang penting ada yang memilih verifikasi ya di partai gitu yang penting ada dana yang bisa mengoperasionalisasikan partai tersebut oke nah, ini kita coba perbandingkan antara totaliterarianisme dan otoritarianisme pertama dari karismanya karismanya itu orang-orang yang memimpinnya totaliter itu high high itu apa karena dia dijadikan sebagai fokus fokus pemimpin jadi dia high dipuja-puja gitu jadi center of excellence-nya itu disitu karismanya terus otoriter sedikit low disana terus role conception leader as function leader as individual pemimpin menjalankan fungsi betul-betul menjadi seorang pemimpin leader as individual artinya kalau dalam fungsi disini mereka akan menyatu dalam satu komando gitu menurut pimpinan tertinggi A A kalau dalam otoriter leader as individual meskipun mereka bisa mengatakan A atau B tapi kemungkinan untuk yang di bawah melakukan hal-hal yang di luar keinginan dari leader tersebut itu bisa saja terjadi ends of power kalau totaliter itu public yang mengumpulkan masa banyak kalau otoriter pribadi makanya ada kasus-kasus mungkin korupsi segala macam kita gak usah bahas disini dulu ya nah terus untuk korupsi totalitar orang totaliter ini kalau korupsi itu low kalau otoriter high jadi untuk korupsi orang yang totaliter kenapa low karena memang dia akan lebih mengutamakan ya mungkin meskipun dia akan mencoba mengutamakan privilege misalkan oh saya sebagai seorang pemimpin ya kalau punya sedikit rumah bagus ya gak apa-apa tapi itu menjadi konsumsi masyarakat umum gitu loh tau tapi kalau di otoriter bisa saja mungkin dia punya bank account dimana bank account dimana dan orang tidak tau itu private dan high gitu official ideology totaliter ya ada terus kalau misalkan otoriter itu dipandang tidak ada ya limited pluralism no untuk totaliter jadi limited pluralism itu kanekaragaman yang terbatas limited kan limited edition nah terbatas pluralism itu kebinekaan keberagaman pluralism plural singular plural kan kalau dalam bahasa inggris legitimate diakui orang menjadi seorang presiden berarti diakui menjadi seorang presiden karena dia dipilih oleh sekian ratus juta orang atau masyarakatnya berarti legitimate atau diakui 6 karakter pemerintahan totaliter menurut Frederick Brzezinski tahun 1956 ada gak di buku makanya ada deh saya lupa alamannya nanti dibaca lagi ya ditulis aja namanya Frederick Brzezinski 1956 nanti cek dibaca kembali 6 karakter pemerintahan totaliter yang pertama ada sebuah ideologi partainya tunggal kesatuan polisi teroristik ada polisi khusus yang tugasnya meneror untuk yang totaliter jamannya Nazi itu ada yang namanya SS special policy jadi dia ada polisi khusus yang menangkapi orang-orang yang sekiranya berpotensi untuk menghancurkan gerakan mereka jadi ditangkapi teror monopoli komunikasi sebagai sarana indoktrinasi mereka mencoba mengindoktrinasi misalkan bahwa A ini salah A salah A salah A salah padahal A itu betul tapi dia tetap bilang diindoktrinasi dengan berbagai macam cara supaya gimana caranya kamu bilang ah itu salah jadi cuci otak brainwash monopoli senjata oleh rezim yang berkuasa jadi tidak ada yang menguasai senjata selain rezim atau pemerintah mengaturan ekonomi sentralistik diatur semua oleh negara untuk ekonomi ini buktinya fasisme Italia dan Nazi Jerman Jepang itu masuknya ke totaliter dia ideologi juga fasis juga karena waktu itu kan mereka mengatakan bahwa mereka datang ke negara-negara lain sebagai utusan dari ya Dewa Matahari dan yang lain-lain kan artinya dalam ideologi mereka mengatakan bahwa keturunan Kaisar itu adalah keturunan Dewa dan mereka berhak untuk katakanlah menjadi penguasa di wilayah-wilayah mereka taklukan itu fasis juga artinya mencoba ideologi mereka itu mereka anggap lebih dari yang lain itu biasanya dikaitkan dengan paham-paham kenegaraan nah The Union of Soviet Socialist Republic ini banyak sekali negaranya negara-negara sekarang ber berubah menjadi negara-negara kecil ada Kazakhstan ada Uzbekistan ada Turkmenistan banyak sekali pokoknya ada Armenia Latvia Laut-Laut Baltik ini ya ada Lituania Moldova Ukrania nah sekarang Soviet Union berubah menjadi Russian Federative atau Federasi Rusia jadi kalau ini negara-negara ini sudah sekarang sudah pecah semuanya kalau dulu dia terhimpun dari ujung ke ujung dan sungguh sangat besar kekuatannya jadi bisa mengimbangi Amerika Serikat sekarang juga masih bisa mengimbangi Amerika Serikat kalau memang mereka mencoba beradu kekuatan dengan hulu ledak nuklir ya oke ini kita coba lihat perkembangan dari rezim-rezim yang menerapkan sistem totaliter dan otoritarianisme ini ada yang namanya revolusi Bolshevik tahun 1917 di Soviet sebelum Rusia sekarang ada yang namanya Vladimir Lenin tahun 70 sama 24 mungkin masih ingat kalau yang belajar sosiologi belajar sosiologi enggak oh IPA oke sosiologi nah marxisme oke masih masih ingat ada namanya Karl Marx terus di bawahnya lagi ada